Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bagi dialah yang dapat melakukan hal yang jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu ada dalam Tepesus 3 ayat 20. Artinya, bersama Tuhan, asal ada iman, walaupun hanya sekecil biji sesawi, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita harus mempunyai iman sebesar pohon sesawi. Tumbuhan sesawi atau tumbuhan mastard adalah pohon yang dapat tumbuh setinggi 3 meter atau 9 kaki, tetapi tumbuh dari biji yang sangat kecil. Kita mungkin merasa tidak memiliki iman sebesar Nabi Elia yang doanya seperti ini. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak akan turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa, pula, dan langit melurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dalam Yoko 5 ayat 17-18 Lalu kita berkata, Mustahil syahidku bisa sembuh. Mustahil ekonomi keluarga dipulihkan. Mustahil. Kita selalu melihat ketidakmampuan kita dan juga pada keterbatasan iman kita, sehingga kita menjadi bimbang. Kadang-kadang kita bertanya dalam hati, Benarkah Tuhan itu sanggup melakukan mujizat? Selama kita masih bimbang dan tidak percaya, maka kuasa Tuhan tidak akan bekerja di dalam kita. Tuhan berkata, Sesungguhnya akulah Tuhan, alah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Di Remy 32 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23B Tuhan Yesus tidak berkata bahwa ada perbedaan antara iman untuk hal yang kecil dan hal yang besar. Ketahuilah, iman yang kita miliki itu harus ditanam dan dipraktekan agar dapat menghasilkan. Di dalam iman ada semua unsur yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Semakin kuat, semakin bertambah. Suatu contoh, ketika Anda memastikan kepentingan pribadi dan pasrah hidup hanya kepada Kristus dan membiarkan roh kudus menjerami imanmu, maka ia akan bertambah. Dengan iman, kita mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya dan tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Yang pasti melihat dengan iman, yaitu melihat hal-hal yang luar biasa. Iman mampu melakukan hal-hal yang besar, hal yang tidak kita duga sebelumnya. Tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, yang pasti melihat dengan iman, maka kita melihat hal-hal yang luar biasa dalam iman. Amin. Hal yang perlu kita renungkan. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya. Tetap jaga dan rawat imanmu. Mari kita berdoa. Yalah Bapak dalam syurga, kanya mengucapkan terima kasih atas penyataan Tuhan selama ini. Tuntunlah kami, ajar lagi kami dengan roh kudusmu, agar kami bisa semakin dikuatkan dan bertumbuh iman di dalam Tuhan. Bukakan hati kami, agar kami dapat melihat dengan iman semua karyamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugrah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia alam Bapak, persekutuan dengan roh kudus, yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masihaholongan.